banyak dede-dede emas juga ya cuy, yang habis pulang lari cuy oke balik lagi masih bersama gua sobrai oke brother ini pagi hari yang sangat cerah ceria sekali nih di hari Minggu ini teco ini gua mau nemuin ayang gua sekalian ngejenguk ayang gua karena ayang gua sakit lagi brother semalem dia ngechat sakit lagi mulai dari kemarin sih dia pulang dari Jakarta katanya sakit lagi perutnya semoga aja dia sekarang baik-baik aja ya udah udah agak mendingan lah intinya dan cepet sembuh juga sih buat kalian gua minta doanya buat ayang gua gitu cuy semoga ayang gua cepet sembuh gitu cuy karena lagi sakit juga nih sekalian gua mau ngejenguk dan bawa salat juga katanya pengen salat juga gitu cuy kemarin anjir katanya pulang dari Jakarta perutnya langsung sakit lagi cuy jadi sebelum kita mulai ke videonya kalian wajib subscribe channel ini dan follow juga Instagram gua sobrai98 oke brother buat kalian yang sudah subscribe channel ini tembusin 1000 like biar gua lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang dapat menyebabkan kalian terhibur du ini hari Minggu ya yang sangat cerah ceria sekali nih brother kalau pagi itu sampai siang emang bagus cuaca cerah tapi kalau misalkan siang jam 12 kesinilah kesitulah kesini kesitulah jam 12 sampai maghrib gitu co sampai malem kadang suka hujan juga brother nih banyak bocil-bocil FF juga tuh habis olahraga gitu cuy banyak ya bocil-bocil FF karena ini itu masih pagi hari Minggu jadi pada pulang lari dan pada mana main juga di CFD ya kebanyakannya juga gitu cuy ya di tempat gua kalau misalkan hari Minggu CFD nya di alun-alun Cipalagung cuy jadi ramainya disitu cuy kalau di tempat lain ya mungkin di tempat lain ya ya ginilah gua sekarang intinya gua ini mau ke rumah ayang gua gitu ngejegok ayang gua semoga aja di pas gua ketemu ayang gua gua bisa ngeplok-ngeplok ceria gitu sedikit walaupun dia lagi sakit gitu cuy bisa ngece-ngece ceria lah depan ayang gua gitu dan kangen juga sih gua udah satu minggu lah satu minggu gua nggak ketemu gitu cuy kangen juga nah tuh banyak dede-dedemas juga ya cuy yang habis pulang lari cuy dede-dedemas udah satu minggu gua nggak ketemu ayang gua cuy kangen nah katanya lagi sakit kalian juga gua ini ke jenguknya intinya buat kalian yang udah doain dan selalu sopet gua dan doain ayang gua thank you Farah Brother buat kalian ini gua gas aja dulu ya biar nggak lama panas juga anjir itu jam 9 kurang ya sejam setengah sembilan lebih lah jam 9 kurang gitu nah tuh seperti inilah suasana hari minggu cuy di pagi hari ya tapi nggak terlalu pagi-pagi banget anjir ada dede-mes juga dan bocil epep nih disini cuy kenapa aduk depisan lah hari Minggunya gua enggak kemana-mana cuma nemuin ayang gua juga enggak main juga karena yang banyak lagi sakit sih jadi gua enggak main kemana-mana ya hari Minggunya Oke berada jadi mungkin gua bakalan on-cam lagi setelah gua ketemu sama yang gua Oke let's go Oke Brother jadi gua ini lagi jalan-jalan santui lagi karena tadi gua nggak bisa on-cam ya Pak sama ayang juanya karena yang guanya sakit lagi sakit gitu cuy muka dianya juga agak pucat-pucat gitu kasihan juga dan dia juga mau diperiksa ke UKS mas gitu cuy penyebut kalian doain aja ya dia biar udah cepet sembuh dan gua bisa ngeplom-ngeplom ceria lagi sama dia gitu bikin konten gitu jadi gua nggak bisa sempet on-cam tadi juga ya ya udah nggak papa kita ngoceng-ngoceng ceria aja disini dan tadi gua nggak bisa sempet on-cam sama ayang gua nanti mungkin di next video ya gua bakalan ngeplom lagi sama ayang gua gitu pokoknya buat kalian doain aja lah semoga ayam gua cepet sembuh cuy kasihan banget ya gua juga sedih banget sih lihat keadaan dia sih serana sakit karena di perutnya cuy dia tuh sakit semoga aja lah itu lah di jalan perkampungan ya ketemu tapi lah jalan-jalan santuy lah di perkampungan sambil moceh-ngoceng ceria juga kan tadi ngelanjutin dua bikin lo gitu cuy aduh 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 ya suaranya aja suaranya tadinya gua pengen on-cam gitu kirain gua nggak bisa bagi bakalan bisa gitu on-cam eh ternyata sakitnya lumayan agak parah dikit sih tapi ya nggak terlalu parah-parah banget seperti waktu itu itu sekarang masih bisa cuman dianya lemes gitu brother kasihan juga ya pokoknya buat kalian yang udah doain dia thank you parah brother alas ya Boy tutup bulannya motor gua kalau misalkan datang bulan agak-agak ripuk gimana gitu cuy ini juga gua mau nyamperin temen gua semoga aja temen gua kalau misalkan ada gitu dirumahnya yang gua bikin ngeplog lagi lah sebelum gua pulang ke rumah gitu cuy bikin ngeplog-ngeplog ceria gitu kita ngeplog-ngeplog ceria cuy nanti bareng temen gua kalau misalkan ada gitu cuy karena ini juga udah siang ya udah panas juga nih cuy di jalan nah Adam nih berada haduh kita isi jalan kesana pengen jalan kesana nantilah kita terus suri-terusuri perkampungan cuy kita terus suri perkampungan cuy nanti anjay motor gua kena polisi tidur cuy bahaya banget ya sampai gedebak gedebuk gitu cuy nah kalau harus pelan banget anjir nih gua bakalan di standarin lagi kayaknya motor gua pakai ban gede gitu ya pakai ban ikung gitu cuy tandarin lagi nggak dipendekin kayak gini ya karena biar enak juga buat trading tapi nanti nih gua belum ada budgetnya buat beli bannya karena gua nggak mau beli ban biasa cuy pengennya bannya agak-agak buat iya nih lah buat safety lah safety buat radara-radara nikung gitu cuy maupun gua nggak suka kebut-kebutan tapi seenggaknya lebih sepsi safety gitu brother buat dipake harian gitu di jalan apalagi gua harian banget ya pakai motor jadi harus safety gitu jangan pakai ban biasa-biasa aja gitu cuy dipentingkan kan safety riding itu alas ya boy anjir motor gua ribu ribu cuy ini gua padahal pelan banget ya tapi pas tidurnya agak kegas sedikit langsung ayo ajol ajolan anjir ajol ajolan loncat loncat gitu brother maksudnya tuh udah mobil di belakang gua juga gila sini parah banget motor gua udah pengen di siniin lagi sih sandarin lagi biar enakkan gitu dipakainya cuy karena dulunya gua emang ini bekas modifikasi pakai foto-foto kan jarang dipakai riding kayak gini jadi makanya gua pendekin parah gitu cuy jarang dipakai poncengan juga sekarang itu lebih kepenting ya buat riding riding kayak gini jadi harus di standarin lagi anjir maupun gua ya suka motor ceper gitu ban pada kecil gitu itu suka banget gua cuy cuman ya mau gimana lagi anjir mau gimana lagi cuy ini persawahan ya emang suasananya maupun panas juga kalau misalkan ada persawahan kayak gini emang adem banget sih nah ini gua ngoceh-ngoceh juga udah nggak jelas kayak gini ya nanti gua lanjut lagi di blog berikutnya gitu ini gua cuman ngepro kayak gini dulu gua aja gitu cuy gua nggak sempet maaf nggak sempet record ya sama pas ketemu ayang guanya jadi gua di jalan aja kayak gini gitu cuy nanti mungkin gua bakalan bikin-bikin blog lagi gitu sama ayang gua kalau misalkan dia udah sembuh total gitu cuy semoga aja dia sebelum sebut sebelum berangkat kerja gitu eh sembuh total dan gua bisa ngepro kagi sama gua pokoknya buat kalian doain aja gua dan ayang gua gitu cuy semoga sehat selalu gitu cuy so jadi segitu aja untuk videonya jangan lupa like comment and subscribe dan follow juga instagram gua somberas98 oke see you next video bye